Untuk sama-sama menjaga kebersihannya Nah, tadi ada Taman Waduk Pluit Kebetulan ini ada rekan kerja saya Juga sudah siap di sana Halo Pak Hock, selamat sore Selamat sore Bagaimana kondisi di sana? Ya, kondisi di sini udara cukup sejuk ini Ya, kita lihat Waduk Pluit ini Silahkan Pak Hock untuk mengantar informasi selanjutnya Ya, terima kasih Pak Jokowi Waduk Pluit saat ini di sisi barat dan seratan sudah bersih Kita tinggal membersihkan nanti mungkin sisi utara dan timur Tapi tentu saja sesuai pesan Pak Jokowi Ini mesti manusiawi Kami harus menyediakan rumah susun dulu Kita lagi bangun 8 blok dekat Waduk Pluit Supaya orang-orang yang kerja dekat sini bisa tetap memanfaatkan ini Dan kalau saudara sudah main ke Waduk Pluit Jangan lupa untuk teruskan ke pasar ikan kuriner Muara Angke Karena di sana Anda bisa dapatkan makanan yang lebih baik Tentu akan saya laporkan usai pariwara berikut ini Terima kasih Fokus akhir pekan edisi khusus ulang tahun Indosiar ini Tentang pusat kuriner di Muara Angke Di sana sangat unik Saudara bisa datang ke sana memilih ikan Menawar ikannya langsung membayar Lalu membawa ke tukang panggang ikannya Dan Anda juga membayar di sana Dan ini satu hal yang sangat luar biasa Maka kuriner panggang ikan di Muara Angke ini Nanti saudara bisa saksikan Cuplikan kondisi di sana Yuk kita lihat bagaimana kondisi di sana Kalau bosan dengan suasana restoran seafood yang harganya menguras kantong Hidangan laut ala nelayan tradisional tidak kalah menarik dicoba kelezatannya Ya pop, misalnya di Muara Angke ini kita bisa memilih langsung aneka jenis seafood yang kita inginkan Nah saya lagi mau pilih-pilih aneka jenis ikan, kerang, lobster, kepiting, dan masih banyak lagi Cuman Anda harus tahan-tahan nih Bau yang cukup menyengat dan becek Ada banyak pilihan makanan laut di tempat ini yang bisa dibeli dengan harga cukup murah Kerang hijau ini misalnya Harga per kilogramnya hanya 5.000 rupiah Pilih kerang yang aromanya tidak musuh, tidak berlendir, dan cangkangnya masih terkatut Tak ketinggalan ikan ayam-ayam Ikan yang banyak hidup di kerang laut ini kaya akan kandungan omega-3 Nah kepiting yang dijual di sini juga sangat terjangkau harganya Yang ukurannya kecil seperti ini dipatok seharga 30.000 rupiah per kilogram Sekarang saatnya menyantap hidangan laut ini Di sekitar kawasan pasar pelelangan ikan Muara Angke Terdapat sederetan warung yang menerima jasa memasak makanan laut yang kita beli Upah memasak hidangan laut di sini hanya 20.000 hingga 25.000 rupiah Mantap sekali Ya saya tidak bohong Benar Ya saya Pahannya enak Hari ini saya mungkin mangkok, tiga mangkok makan bisa Nah pesanan saya datang Wah aroma dan tampilannya Menggugah selera Bagaimana dengan rasanya? Bumbunya berasa banget Pemirsa gurih, pedas, semua itu menyatu jadi satu Dan ikan-ikan di sini itu juga fresh dan harganya juga terjangkau Jadi buat anda pemirsa, pecinta, maafkan seafood Mungkin bisa datang ke Muara Angke ini Dan Jakarta, Zerina Zabir dan Andri Nugroho melaporkan Hap-hap-hap Nah Bagaimana tadi? Setelah menyaksikan tadi Memang sedang Temprov DKI sedang memikirkan Untuk membereskan soal sampah Soal kondisi jalan Termasuk pasar yang lebih bersih Sehingga tempat itu betul-betul Bukan hanya harga murah Tapi tempatnya juga tidak bau Dan tidak becek Itu tadi kekurangannya Nah, untuk selanjutnya Saya Tina Tarisa Saya kembali kepada Tina Tarisa di studio Pak Aung, saya mau tanya dulu Pak Bapak kapan terakhir ke Muara Angke Pak makan di sana, Pak? Waktu masih Belum jadi pejabat nih Berarti sekarang sejak jadi wangku belum ke sana lagi ya, Pak ya? Dulu kalau pacaran Kalau pacaran kita makan ikan-ikannya ke sana Apakah malam minggunya? Kalau pacaran lu ke sana karena kurang uang Sekarang udah banyak uang gak ke sana ya, Pak ya? Jadi kalau malam minggu kita ke sana tuh makannya Hmm, dulu kan masih kurang uang ya, Pak ya? Sekarang banyak uang gak ke sana lagi? Enggak, bukan dulu deh Kita gak ada waktu untuk makan keluar Maunya bawa ke rumah aja makannya Udah sibuk, Pak ya, Pak ya? Dari setengah lima pagi sampai jam 11 malam untuk kerja ya, Pak ya? Tapi ikan ayam-ayamnya top banget Bener Ikan ayam-ayamnya top banget Nah, ini promosi langsung untuk Anda, Pak Mirsa Yang belum pernah ke Muara Angke Dan ingin cicipi ikan ayam-ayamnya Rekomendasi langsung dari wakil gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Sayapurnama Nanti kita ke Pak Hock lagi Tapi sekarang Yang perlu dibenahi Di antaranya saya yakin ada sepakat dengan saya Soal macet dan banjir Itu baru di antaranya Bener ya, Pak Jokowi ya? Ya, betul Masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan Masih bergunung-gunung Masih banyak sekali Saking menggunungnya Jadi Bapak gak mikirin R1 dulu ya, Pak ya? Masih Bapak ketawa kalau ditanya Sebelum saya lanjutkan